Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Dapur Pink Di video kali ini aku akan membuat bolu panggang ketan hitam Langsung ikutin videonya jangan di skip Oke pertama-tama kita campur dulu bahan keringnya Yaitu 150 gram tepung beras ketan Dan 50 gram tepung terigu Kemudian 1,4 sendok teh baking powder Ayat agar supaya tidak ada yang menggumpal Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Ambil 4 butir telur Dan tambahkan gula pasir 150 gram Tambahkan juga 1 sendok TSP Nah ini akan kita mixer dengan speed tinggi Hingga putih pucat mengembang berjejak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah putih pucat mengembang seperti ini adonannya Langsung aja masukkan bahan keringnya tadi ya Masukkan secara bertahap Kemudian mixer dengan speed rendah Mixernya asal aja ya Tidak perlu terlalu lama Masukkan semua Kemudian kita mixer sebentar Dan kita aduk menggunakan spatula Kemudian tambahkan 150 gram margarin yang sudah dilelehkan terlebih dahulu Aduk menggunakan spatula hingga benar-benar tercampur rata Dan tidak ada yang tersimpan atau mengendap di bawah adonannya Jadi aduk hingga benar-benar tercampur rata Siapkan loyan yang ukuran diameter 20 cm Di sini saya sudah oles dengan margarin dan sedikit tepung terigu Kemudian tuang semua adonannya ya Dan ini akan kita panggang kurang lebih 40 menit dipanas bawah dulu 25 menit kemudian Kemudian panas atas bawah Atau disesuaikan aja dengan oven yang digunakan Dengan suhu 180 derajat Ini dia Masya Allah Cantik banget udah matang Dan dites dulu kematangannya ya Dengan tusuk sate Jika sudah tidak lengket Artinya sudah matang Kita angkat Dan kita akan keluarkan dari loyangnya Masya Allah bunda Ini dia sudah kita keluarkan dari loyang Ini agak lengket sedikit ya di loyang Ini karena loyang saya memang Loyang yang sudah lama banget Jadi mungkin sudah tidak terlalu bagus Jadi lengket sedikit Tapi tetap cantik dan tidak mengurangi rasanya bunda Langsung aja kita potong-potong kue bolu ketan hitamnya Masya Allah rasanya mantap sekali Bisa disajikan bersama teh hangat Dengan keluarga tercinta Semoga videonya bermanfaat bunda Maaf jika ada salah-salah kata Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan komen di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.